Terima kasih. Yang tepat. Cari potongan gambar yang jika dirangkai bisa menjadi potongan kubus seperti di bawah ini. Gimana-gimana? Boleh di-zoom nggak soalnya? Sedikit di-zoom. Ini jatohnya kita nyari jaring-jaring gitu ya. Iya, kayak gitu deh. Jadi kebentuk kubus. Tapi masalahnya jaring-jaring kubus emang cuma tiga ya? Kan itu dua, ada enam kotak kan. Oh iya deh. Jadi dia memanjang tapi kita suruh cari gimana biar bisa membentuk kayak contoh gambar kubus itu. Ini lebih ke imajinasi ya kayaknya. Disusunnya gimana ya? Yang D nggak sih? Yang D bukan ya? Kalau yang A kan salah dia. Eh sorry. Tapi kalau yang D, dia sudut lancipnya ngadep ke... Yang E bukan sih yang D. Kalau yang E... Oh. Tuh ada yang bilang yang B. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Tunggu deh. Mulai nomor yang A dulu deh. Tunggu yang A dulu. Yang A kan udah nggak mungkin. Soalnya persegi-seginya, persegi-seginya, persegi-seginya itu dia harus di atas ya kan? Iya. Iya. Jadi segi 6-nya harus berhimpit sama segi 4 ya? Kayaknya E kak. Yang E? Kalau yang B juga kayaknya nggak ya. Karena kalau yang B itu, kotak sebelah kanan itu yang pentel korek sama segi 4, harusnya pentel koreknya ngadep ke kiri ya. Biar bisa dia ngadep ke bawah kan? Maksudnya yang A, bagian pertama tuh kita taruh ke atas atau ke bawah. Terserah kita pokoknya. Asal ke bawah. Gambar yang soal itu dibongkar gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Yang D lho. Yang D. Sepertinya E kak, jawabannya yang benar. Kalau yang D tuh dia segi 5-nya, apa nggak lancipnya ke bawah ya? Kalau misalnya dia dijadikan begitu. Iya, sebenarnya D sama E tuh arahnya ini ya. Seki 6-nya kurang, ngadepnya kurang pas ya? Iya. Tapi kayaknya pilihan terbaik kayaknya yang memungkinkan. E nggak sih? Atau? Kalau yang E, dia muternya, oh pentel koreknya dia dari kanan bawah gitu ya? Ya kanan, bawah, kiri. Kanannya yang pentel korek ada di bawah. Bawahnya putih kosong, kirinya putih kosong. Iya. Yang E, kalau misalnya kita misalkan begini, maksudnya pentel koreknya di bawah. Eh kak, eh, eh. Nggak tahu deh. Kayaknya isu. Ada yang bilang B nih, ada yang bilang B. Modulnya nggak ada kunci jawabannya, kak? Oh ada, ada kok. Itu pentel koreknya dia nggak bakal ngarah ke bawah. Ke samping deh nggak sih? Iya betul. Kalau dipasang dia ngarahnya ke bawah. Arahnya bakal ke kiri atau ke kanan jukan ke bawah. D, D. Yang X, next, next. D, D, D. Kayaknya yang D. Yang D, Dodi. Loh, nomor satunya jadi apa? Eh nggak, teman-teman. Eh. Mas Andri bilang, kalau dilipat yang sesuai yang D. Coba deh, Mas Andri. Kasih tahu. Ininya. Eh, Mas Andri. Ngomong Mas Andri. Kayaknya sih yang D, teman-teman. Yang D, kalau yang E. Yang Loh, saya pimpul koreknya. Yang D, A. Gambar kedua, di-lipat dari samping. Kalau misalnya yang D, dia masangnya apa nggak ketutup sih? Yang gambar? Nggak ya. Karena kalau menurut aku, pasti, ini kan ada dua bagian. Yang satu itu pasti berdiri. Yang satu itu pasti tengkurep kayak gini kan. Maksudnya. Nah, yang D, yang pertama itu, pasti dia berdiri kan. Karena kan ketahumpamakan yang kotak kecil itu pasti di atas. Di atas yang segi. Di atas yang segi namun kan. Pasti yang sebelahnya itu, pasti menyamping. Nah, Ece kan ganggu nggak? Kalau misalnya. Nah, sedangkan kalau di gugus pertama itu, si pentol koreknya itu menghadap ke atas. Boleh bantu nggak kalau mau jelasin yang E? Kalau yang E itu yang gambar tiga pertama kita berdiriin. Jadi, yang di depan itu segi enam, lalu di atasnya ada hitam, belakangnya putih. Terus, yang gambar tiga sebelah kanan, kita taruh yang pentol koreknya dulu menghadap ke bawah. Terus, di bawah ada putih. Dan di sebelah kikinya itu juga putih. Siapa yang itu? Udah kebayang belum, teman-teman? Kebayang sih. Kebayang sih, Kak. Kebayang benar jawabannya itu. Soalnya kalau di YAD, tadi pentol koreknya nggak salah juga sih. Iya. Oke, nanti kita lihat kunci aja kali ya. Ya, sementara jawabannya E. Sepakat ya. Tentu. Nomor dua, bentuk bangun apa saja yang diperlukan untuk menutup rangka kawat di bawah ini. Berarti kita cari sisi-sisinya ya. Oke, sepakat. Eh, atau ada yang berpendapat itu B? Nggak ya? Tadi ada yang tanya, Kak. Ya, gimana? Tadi ada yang tanya tuh, penjelasannya. Penjelasan yang nomor dua. Ini kakak awal lo tanya nih. Penjelasan gimana bisa. Kan yang bawah segi lima. Terus ada lima sisi kan. Ini itu buat digabungin sama yang bersegi panjang ini. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Terus ditampai yang atas gitu kan ya, teman-teman semua. Betul. Sepakat. Nomor tiga. A bukan. A, iya. Iya. Sepakat. Iya. A sama A apa bedanya ya? Yang sama A. Yang E segitiganya dia lebih. Segitiganya ngebar. Kalau yang A. Yang E segitiganya lebih kok. Sama kaki gak, iya gak sih? Kalau yang A lebih runcing dia. Lebih tegak, kurus. Kalau yang A lebih ramping. Kalau yang E lebih lebar gitu kan. Segitiganya. Yang E sama kaki. Bisa dilanjut. Bisa. Yang ini cari gambar utuh yang tepat dari lima pilihan yang ada sebagai bentuk baru dari potongan gambar-gambar berikut. Kita cari. Oh, kita pasang-pasangin ya. Yang A sama kayak yang nomor berapa. Yang B sama kayak nomor berapa gitu. Yang A sama kayak mana? Yang B. Terlalu gak, gak koneksi. Yang A sama kayak nomor. Gambar yang bawah. Kalau di satu ini jadi kayak gimana? Kalau yang dicontoh itu kan. Nomor A itu lingkaran. Nah yang potongannya yang mana? Yang nomor satu kan. Kalau yang B itu setengah lingkaran. Nah gambar potongannya yang mana? Yang nomor. Eh sorry. Yang B itu kayak nomor tiga kan. Kalau di potong. Nomor tiga. Gimana? Udah? Udah paham ya? Dua. Udah. Ya paham. Berarti sekarang yang soal itu ya. Yang A sama kayak yang mana nih teman-teman. Yang A sama yang D. Yang D. Yang D. Yang D. Empat sama kayak yang nomor empat. Yang dua sama yang nomor B. Yang A sama yang nomor empat. Yang A dulu nih teman-teman. Yang A sama kayak mana nih. Yang nomor empat. Nomor empat ya. Atau nomor dua. Aku kalau yang nomor empat itu yang C loh. Kalau digabungin. Iya. Ya setuju empat C. Tapi nih yang nomornya aku cuma empat ya. Harusnya ada lima gak sih? Yang satu D. Iya gak sih? Kayaknya yang A tuh gak ada jawabannya deh. Berarti yang B dulu ya. Yang B kayak nomor. Dua. Dua. Semangat ya. Yang C. Yang C kayak nomor empat ya. Sepakat nih. Sepakat. Yang D. Nomor satu. Nomor satu. Oke. Yang F. Yang E. Yang ini tuh gak ada pilihannya. Atau dibawahnya mungkin ada kali ya. Nah. Betul. Ada di bawahnya. Sekarang kita cari yang A ya. Yang A sama kayak yang nomor berapa nih? Jadi yang A gimana? Yang lima gak sih? Setengah lingkaran. Gimana sih? Nomor. Nomor. Bukan sih. Sebelas bukan. Yang A. Setengah lingkaran. Sepakat ya. Jadi dua itu digabung jadi seperempat. Seperempat nambah. Seperempat setengah. Yang nomor. Yang E. Yang E. Lihat Kak Aurel. Boleh tolong. Yang E seperempat lingkaran ya. Sama kayak. Huruf apa ya. Eh sorry. Nomor berapa maksudnya? Ada yang jawab. Delapan. Nomor delapan. Nomor delapan. Kalau yang nomor sembilan gimana nih? Kalau yang itu. Kayak yang. Lingkaran. Ada yang lingkaran deh. Oh iya iya iya. Gak ada yang terlalu banyak. Kalau delapan. Kalau dua belas. Kita link bareng-bareng nomor delapan. Mungkin enggak. Kalau dua belas. Nomor delapan. Atau dua belas ya kayaknya. Iya dua belas. Kalau dua belas gimana deh? Nyatuinnya. Dua belas tuh yang kecil. Atau setelahnya dibalik. Yang. Itu kan. Kalau digabungin yang kecil itu jadi kayak. Agak lingkaran ya. Bukan lingkaran. Agak lingkaran maksudnya gitu. Seperempat lingkaran kali ya. Seperempat lingkaran kali ya. Sebenarnya sama aja dua belas ya nomor lapan. Mesti. Gak bisa sih. Kalau yang nomor enam gimana? Nomor enam nyambungnya gimana kalau nomor enam? Ini masih ada. Kalau nomor enam itu sudut lancipnya tuh gimana nyambungnya? Masih ada itunya yang atasnya itu loh. Mudah lah ya. Yang atas itunya. Ya lancipnya tadi kata bang. Nomor enam udah berarti kita gak bisa dibuang. Kalau enggak cari jawaban mendekati aja kalau enggak. Ya kita seleksi dulu aja ya. Nomor lima kan gak mungkin ya. Nomor lima gak mungkin. Bukan. Iya. Nomor enam juga gak mungkin. Nomor tiga. Sembilan. Sembilan gak mungkin. Sembilan gak mungkin. Sepuluh gak mungkin. Sebelas udah dipaksa tadi ya. Sudah dipakai. Sudah. Tinggal tujuh, lapan sama dua belas nih. Kalau tujuh mungkin enggak? Kayaknya enggak deh. Kalau tujuh enggak. Kalau tujuh enggak. Kalau tujuh enggak. Kalau dia enggak ada sudut lancip juga kan. Oke berarti tinggal kapan atau dua belas nih? Kalau yang lapan. Kalau aku sih dua belas enggak. Kalau aku sih dua belas. Iya dua belas. Kalau yang mendekati dua belas. Mungkin ya. Yang mendekati sih kayaknya dua belas sih. Oke kita kunci di dua belas dulu aja ya. Sambil nanti lihat kuncinya. Oke. Next. Next. Yang A. Yang A nih sama kayak apa? Yang A sama kayak. Sudutnya siku-siku nih. Kita cari yang siku-siku. 15 apa? Yang 20 cocok kayaknya tuh. Yang tuh A. Kayaknya ya. 20. Nomor 20 bukannya dia. Nomor 12 apa 16 tuh. 20 bukannya dia jadi kotak gitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Betul-betul. Iya D berarti ya. Kayaknya 15 ya. Kalau 15 kayaknya. 25 B. 16 nggak sih. Kalau 15 dia nanti. Sudutnya nanti. Enggak deh. Kalau nomor 16 terus yang kecilnya dibalik di mana? Yang kecilnya dibalik. Di balik ya. Di bawah ada pilihan lagi nggak? Ya coba nanti jelas. Coba ke bawah-ke bawah. Di bawah-ke bawah lagi Kak Oral. Mungkin di alaman selanjutnya masih ada jawabannya lagi Kak. Kak Oral sampai bawah Kak. Nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Oh nggak ada. Kayaknya enggak deh. Soalnya itu kan untuk soal nomor 13 sampai 20. Pakai kelompok gambar nomor 2. Itu kan udah ada nomor 13 sampai 20 di situ. Itu kayaknya nomor 15 tuh yang A. Oh bukannya 16 ya. Kalau yang 15 tuh dia nggak terlalu lancip gitu ya. 16 itu yang C. Oh iya. 15 kan bener. Oh. Oh ini. Gimana sih? Gimana? Oh iya itu betul. Itu yang mana nih? 16 C. 16 C. 15 nggak? Tapi itu kepanjangan nggak sih Kak? Bentar-bentar kita ukur dulu. Aku panjang nggak sih? Ini aku ukur pakai tangan nih. Duh panjang. Nggak gitu Kak. Panjang pun nggak? Bisa dulu konsennya nggak gitu Kak. Kita ukur pakai mistar nih bentar ya. Bentar. Sorry Kak. Toba ATK dulu bentar ya. Sudah. Yang mana dong? Yang udah dipilih di tips aja. Yang 15. Atau kita ke yang B dulu. Kalau yang 7. Iya nggak? Ke B aja. Ke B aja dulu. Nah tau nanti kan ada plan akhirnya. Oke. Kalau yang B ini kayaknya nomor 17 nggak sih? 17. 17 D. Hah? Bukan. 13 nggak sih? 17 B. 17 B. Kalau yang D itu kayaknya nomor 13 nggak? Iya. 13 itu B. Oke. Yang D nomor 13. Terus yang? Kalau yang D itu cucunya sama nomor 20 nggak sih? Iya. Panjirin. Itu lebih kecil. Terus kalau. Tapi bisa jadi trapezium. Eh. Eh. Jajar kencang nggak sih? 20 E. Gimana nih? Yang 13 berarti udah ada ya? Udah dipake ya? Sama yang D. Iya. 13 D. Kalau yang. Bener ya. Yang tadi 15 bener tuh. Oh iya bener. Yang 15 A. Iya kan bener sih A. Udah dipukur di santo-santo tadi. Iya oke. 15 A 15. Berarti yang B berapa nih? 20. B 20 berarti ya. B 20. B 20. Oke nih ya. Setuju ya B 20. B 20. Oke. Yang C 16 ya. Yang D. 13 katanya. 13. 13. Ya 13 D. Yang E. Yang E. Nah tuh. Nggak tahu. Eh 19 bukan sih. 19 apa 18. 19 kan ya. 19 bisa. 19 ya. Agak trapezium ya. Iya. Bisa aja 11. Ini sih. Tiga nya ditaruh di. 14 cocok kayaknya. 19 kan ya. Atau 18 ya. Oh 14 bisa tuh 14. Eh 14. Tapi sih 19 nggak sih kan. Bisa sepuluh ini. 14 tuh bisa tuh. Trapeznya. Trapezium. 14. Iya. Iya. Kayaknya bisa semua. 14. 14. Bisa. 19 bisa deh. Itu paling. Bisanya kita. 19 ya. 19. Kalau 19 bisa. Agak susah kalau untuk E. Iya benar. Karena ukuran yang diatasnya tuh segitiganya sedikit lebih kecil. Iya. Jadi 14 ya. 14. E ya. Berarti boleh luang lagi nggak dari A yang mana aja. Yang A yang 15. A 15. B 20. C 16. C 16. D 13. E 14. E 15. E X. Saya agak bingung yang C kak. Bener nggak sih? Gabungin 14 itu gimana kak? Yang di bawah itu. 14 tuh yang. Yang apa nih. Yang ada bongkongnya jadi. Yang di. Kayaknya tapi rencing kesitunya. Terus yang dibalik. Dibalik. Itu dibalik gitu. Ngepasin sama bolongan yang. Isi kanannya. Sebelah kirinya maksudnya. Kalau yang C sama 16 ya? Iya. C sama 16. Kalau yang C nya 16 yang kurang cocok nggak sih? Soalnya agak mereng gitu. Gak pendek ya? Iya. Lebih pendek ke ujung gitu. Yang 16 itu garis yang bawah dibalik ke atas. Jadi nanti segitiganya bisa nempel sama garis yang lebih pendek. Iya. Diputer yang bawahnya. Iya. Betul. Oke. Ada yang ditanya lagi nggak nih? Yang ini. Yang mana? Kalau yang 13 tadi sama yang D ya? Iya. Lanjut. Udah lanjut. Next. 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 Sub indo by broth3rmax